Soal sayuran dan kesehatan pemirsa pandemi COVID-19 yang belum meredah mendorong sejumlah warga di salah satu kelurahan di Surabaya, Jawa Timur untuk membuat kampung sayur. Kampung sayur. Hal ini dilakukan untuk tetap berinovasi sekaligus mengajarkan ketahanan pangan kepada warga sekitar. Sejumlah warga Ngagel Rejo 1, Kecamatan Wonokromu, Surabaya memanfaatkan lahan kosong seluas 6x10 meter persegi yang ada di tengah pemukiman. Warga secara swadaya membeli bibit sayuran berbagai jenis kemudian menanam dan merawatnya. Hasil panen pertama kali dibanfaatkan warga sekitar. Namun apabila hasil panen melimpah, sebagian akan dijual ke pasar di mana hasil penjualan sayur dijadikan warga sebagai uang khas kampung. Oh jadi kampungnya itu punya uang khas gitu deh. Luar biasa ya. Kedepannya kampung sayur ini akan dijadikan sebagai destinasi wisata. Warga berencana menyiapkan area tanaman sayur sebagai sarana berbagai edukasi tentang sayuran. Sekaligus bisa dinikmati warga sekitar maupun pengunjung yang datang. Dan sudah bergabung bersama kita penggagas kampung sayur di Surabaya ada Bapak Robi Hidayat. Selamat siang Pak Robi. Selamat siang. Wah yang ini kampung sayur jangan-jangan pada vegetarian ya warganya ya. Pak jadi ini sudah ada sejak kapan sih Pak kampung sayur ini ceritanya seperti apa? Sebetulnya kampung sayur ini lahir ketika terjadi pandemi COVID-19 diantar pertengahan bulan Maret 2020. Oh oke. Jadi pertengahan Maret setelah ada COVID baru kepikiran gitu ya Pak ya. Lahannya ini berapa Pak? Boleh dikonfirmasi sekali lagi? Luasnya berapa? Cuma kita ada tiga sebetulnya Pak. Cuma yang tertanam ini masih ada satu lahan. Luasnya kurang lebih 8 x 17. 8 x 17. Tanaman pertama yang waktu itu ditanam apa Pak? Masih ingat nggak? Kalau yang pertama kali kita tanam ialah kangkung, sawi, dan bayam. Kangkung, sawi, bayam. Kalau sekarang Pak sudah kurang lebih lima bulan. Selain tiga tadi sudah nambah tanaman apa saja? Sekarang terjadi ada selada merah, selada hijau, airong. Banyak ya. Lebih karyatif ya. Lebih karyatif. Oke. Nah pertama kali caranya untuk mengajak warga. Eh warga yuk kita sama-sama apa ya? Menanam horticultura begitu. Gimana ceritanya Pak? Pertama saya itu menanam di tempat tinggal saya sendiri yaitu melalui media vertikultur. Nah itu saya share ke grup warga dan mengajak tetangga bahwasannya manfaat tanuman sayur organik ini banyak sekali. Dan saya tawarkan kepada Pak RT dan pengurus RT, akhirnya dirapatkan dan warga setuju untuk membentuk kampung sayur. Wah beruntungnya warganya kompak begitu ya. Tapi kan Pak ini kan warga secara swadaya nih dari warga oleh warga untuk warga begitu. Beli bibit juga secara swadaya. Yang lain-lainnya bagaimana Pak? Apakah ada bantuan dari luar atau seperti apa? Kalau mengenai media polibek, tanah, dan pupuk, kalau tak polibek dan tanah itu dari saya pribadi. Kalau pupuk ada bantuan dari dinas DGTH dan ada bantuan cabai tomat itu dari dinas ketahanan pangan Kota Surabaya. Oh jadi intinya sudah ada apa ya namanya bantuan begitu ya dari instansi terkait. Nah Pak tadi juga menarik ketika akhirnya jumlahnya kan banyak nih. Bukan hanya untuk dikonsumsi warga sekitar tapi juga dijual dan nanti keuntungannya akan disimpan dalam bentuk kas di kampung. Nah ini mekanisme pengelolaannya seperti apa Pak? Untuk saat ini kita masih kita pakai penduduk sendiri dan untuk warga kemarin juga kita sudah panen. Dimasak bareng-bareng dibagi dan untuk pembagian itu kami membentuk kelompok tani Sumu Rejo. Terus? Mekanismenya ialah sebagian dari penjualan itu 30% akan dimasukkan ke tas kampung. Dan untuk lain-lainnya ialah untuk penyiapan lahan hot bone. Untuk hot bone Pak. Untuk apa Pak? Nah untuk hot bone. Untuk wisata tadi ya Pak ya. Jadi kedepannya memang ingin membentuk kampung sayur yang bisa dijadikan tempat wisata yang seperti apa Pak? Kita nanti kedepan itu ada edukasi wisata, kampung destinasi wisata. Ya kedepan itu ada cara menanam bagaimana. Nah tadi juga menyiapkan hot bone, lahan hot bone dan lahan yang untuk perikanan. Oke. Luar biasa panopi ini visioner sekali ya. Kenapa? Gimana Pak? Kita nanti ada tiga klaster. Dimana satu klaster itu khusus untuk sayur mayur, tanaman sayur mayur. Klaster dua itu nanti itu ada permainan tradisional dan hot bone dan edukasi cara bernanam. Dan klaster tiga itu ialah untuk ikan budidaya, ikan lelih dan nila. Oh oke, baik. Nah tapi sekarang sudah ada berapa Pak jumlahnya kalau boleh tahu khas kampung ini? Setelah penjualan kurang lebih tiga bulan ya? Tiga bulan. Kalau khas kampung otomatis ini untuk memodali Pak dulu. Jadi mempercantik ada bangunan rumah depan yang kosong itu kita lukis dengan didirkan. Sebenarnya yang di belakang saya ini rumah warga. Oh oke, oke, oke. Jadi memang semuanya jadi serba hijau nanti dipercantik dengan uang khas yang sekarang ini sudah terkumpul begitu ya? Betul. Nah terus Pak selain memang apa namanya tadi kan ada mau dibikin wisata out bone. Tapi juga pemeliharaan dari tanaman-tanaman yang selama ini sudah diberdayakan. Seperti apa kan butuh pupuknya? Untuk hamanya juga apa kabar? Seperti itu Pak? Kalau untuk pupuk, Alhamdulillah kami sudah mulai produksi dikit-dikit dari daun yang kita kompostor. Jadi kita buatkan pupuk organik sendiri. Jadi ke depan kita malah akan menjual pupuk organik dan geni. Wow, ini benar-benar dari warga oleh warga untuk warga ya Pak. Membagi waktunya warga untuk mengelola ini semua seperti apa? Karena kan selain berkarya di sini warga juga punya kegiatan masing-masing atau profesi pekerjaan masing-masing Pak? Betul. Jadi pagi itu sekitar jam setengah enam itu ada warga yang sudah terjadwal untuk menyirami. Dan yang kedua kita itu biasanya malam setelah suruh itu kita itu melanjutkan bercocok tanam. Oke. Jadi kalau sekarang kan lagi hobi ya bercocok tanam tapi tanaman-tanaman hias gitu. Jadi kalau ini kan betul-betul bisa dimanfaatkan untuk oleh warga ya. Pak ada tidak katakanlah kampung lain begitu yang terdekat datang ke kampung Bapak untuk akhirnya berkonsultasi? Ingin juga membuat kampung sayur serupa di daerahnya? Alhamdulillah Mbak, sekarang malah kewalahan kita Mbak. Overall. Kenapa Pak ceritain Pak Rabi? Jadi kampung yang awalnya kampung kita bangun, kampung sayur ini awalnya ini ya kampung seperti biasa yang di tengah kota. Nah, tetapi malah tantangan kita ini di dekat pasar kok membuat kampung sayur. Nah, ternyata setelah melihat hasilnya tanaman organik kami ini mendekati di cataran yang tinggi, mereka akhirnya tertarik. Oke, baik. Tadi juga pembagian waktunya sudah keren sekali ya Pak. Jadi total ada berapa ibu-ibu, berapa bapak-bapak yang aktif setiap harinya bercocok tanam di sana Pak? Kalau yang sudah terbentuk di kelompok sumur Jok, untuk ibu-ibu itu sekitar mentornya itu hanya 8. Tapi anggotanya tidak terhitung. Tidak terhitung ya. Oke Pak, Pak Rabi ini kita lagi lihat gambarnya ya begitu ya. Ada yang sedang menyiangi tanamannya, untuk menjaga kesehatannya, ada yang sudah siap-siap untuk memanen. Yang perlu kita apresiasi adalah mereka sangat patuh. Dengan protokol kesehatan, kita lihat di layar kaca, tetap konsisten memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Ini gimana nih Pak Cara untuk mengingatkan, kan kadang suka kesel ya kalau diingatkan, eh pakai masker, yang ada malah marah-marah gitu kan. Gimana Pak Cara mengingatkan dan juga mengajak warga untuk sama-sama tetap produktif, tapi juga sambil patuh pada protokol kesehatan? Mengenai patuh itu, Mbak, saya itu berdekat terasa gini, kalau sampai kamu tidak menjaga kesehatan, apa yang kamu berbuat sekarang ini nanti akan tumbuhnya ini menjadi tidak baik. Terus kita makan, ini bagaimana? Jadi otomatis, saya takut-takuti Mbak, untuk warga itu. Saya takut-takuti ya. Ayo kita itu mulai menerapkan kesehatan tersebut agar kita hasilnya juga sehat. Baik, Pak Robi dari tiga klaster yang sudah ada di sana, tanaman, tempat wisata, lalu akan ada kolam, ikan lele, dan sebagainya. Targetnya semuanya tuh bisa rampung, betul-betul berbuah sesuai target, kapan Pak? Kita kesepakatan warga, malah targetnya November ini. Jadi sebagai kadu sehari 10 November, kita akan membuat kadu untuk kota Surabaya, dan khususnya untuk warga Ngagrejo. Kado untuk ulang tahun di kota Surabaya. Aduh, manis sekali ya. Ini langsung wali kota dan juga gubernurnya. Bu Risma, Bu Risma, Bu Viva. Bu Viva, semuanya pada seneng kali ya ikutan, nanti ikut juga bercocok tanam di sana. Pak Robi Hidayat, terima kasih sudah memberikan inspirasi siang hari ini, semoga bermanfaat juga untuk pemirsa Newsline di rumah.